5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku Subtema 3, Sikap Kepahlawanan Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Taukah kamu kapan hari pahlawan diperingati? Ya hari pahlawan diperingati itu tanggal 10 November adik-adik Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Lalu peristiwa apa sih yang terjadi pada tanggal itu? Yuk kita belajar bersama-sama Bung Tomo Siapa ya Bung Tomo ini? Nah yuk kita pelajari apa hubungannya dengan hari pahlawan 10 November Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nicaya NICA Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 Yang hingga kini diperingati sebagai hari pahlawan Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya Nah beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat Untuk bertempur sampai titik darah penghabisan Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa Yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Adik-adik perlu kalian ketahui bahwa 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno itu sudah memproklamasikan bahwa Indonesia itu merdeka Tidak ada penjajahan lagi Nah karena sudah diproklamasikan berarti otomatis ya Belanda tidak boleh menjajah lagi adik-adik Tetapi ya Belanda balik lagi ke Indonesia Untuk menjajah Indonesia Nah disini Bung Tomo itu tidak terima Karena sudah Indonesia sudah merdeka adik-adik Lalu Bung Tomo ini mengajak seluruh masyarakat di Surabaya Untuk melawan Belanda Nah terjadilah pertempuran habis-habisan itu di 10 November Dan banyak tentara dari Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia Pejuang dari Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia itu Yang gugur pada tanggal 10 November itu adik-adik Nah makanya disebut dengan Hari Pahlawan Kita peringati sampai sekarang adik-adik Apa saja sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Bung Tomo Nah Bung Tomo ini kan membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda Dia itu pemberani, dia itu bijaksana ya Dia itu cinta terhadap tanah air Itu sikap yang ditunjukkan oleh Bung Tomo Apakah sikap-sikap Bung Tomo ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila Tentunya iya adik-adik Beliau itu sudah mempertahankan harga diri Tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 Nah tindakan tersebut itu mencerminkan sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Pokoknya negara tanah air itu menjadi kepentingan bersama Di atas kepentingan meribadi Jadi Bung Tomo ini ingin Indonesia itu bersatu Apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Nah yang bisa kita contoh adalah Semangatnya untuk mempertahankan kemerdekaan Beraninya ya, gagah beraninya itu juga kita Perlu kita contoh adik-adik Ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila Nah ini adik-adik tugas kalian nih Adik-adik bisa bercerita tentang pengalaman kalian Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila Misalnya saat kalian bermain dengan teman Itu harus ada persatuan Saat orang lain membutuhkan bantuan Berarti itu menerapkan sila kedua ketika kalian memberikan bantuan Lalu misalnya ketika kalian beribadah bersama Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah Itu penerapan sila pertama Itu sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya Jadi adik-adik bisa menuliskan pengalaman kalian Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya